Setelah kalian melihat beberapa HP terbaru yang hadir resmi di Indonesia kami kembali dengan informasi terbaru mengenai HP yang akan segera rilis Di Indonesia tentunya berita ini kami update per tanggal 16 Juni 2024 Dari semua data TKDN kami telah mendapatkan beberapa bocoran mengenai HP apa saja yang akan dirilis di Indonesia dalam waktu dekat Kami tidak akan membahas HP yang sudah hadir di Indonesia melainkan fokus pada yang akan datang simak selengkapnya untuk mengetahui perangkat terbaru apa saja yang bisa kalian nantikan Yang pertama ada Vivo V40 dan Vivo V40 Pro Vivo V40 dan V40 Pro siap memukau pasar dengan spesifikasi unggulan dan fitur canggih Keduanya dilengkapi layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan resolusi 1,5K serta kecerahan hingga 4500 nits menjanjikan peningkatan untuk performa Vivo V40 5G menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 sementara V40 Pro diperkuat dengan MediaTek Dimensity 9200 Plus Pilihan memori pada Vivo V40 mencakup 8x256 GB dan 12x512 GB Sedangkan Vivo V40 Pro hadir dengan memori 12x512 GB Dari segi fotografi Vivo V40 memiliki kamera utama 50MP kamera ultrawide 50MP dan kamera selfie 50MP Vivo V40 Pro juga menawarkan kamera utama 50MP ditambah kamera telephoto 50MP kamera ultrawide 8MP dan kamera selfie 50MP menariknya kedua ponsel ini dilengkapi dengan dual speaker stereo memberikan pengalaman audio yang lebih mendalam Vivo V40 dan V40 Pro hadir dengan berbagai fitur canggih dan spesifikasi unggulan salah satu keunggulan utama dari kedua ponsel ini adalah rating IP68 yang membuatnya tahan terhadap debu dan air untuk daya tahan baterai berkapasitas 5500mAh dengan pengisian cepat 80W berikut ini adalah kedua spesifikasi dan harga HP tersebut yang kedua ada Poco F6 Poco F6 dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan tampilan yang tajam dan warna yang hidup dengan refresh rate 120Hz menjamin pengalaman visual yang imersif baik saat bermain game menonton video atau menjelajahi media sosial di jantung Poco F6 bersemayam prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 fabrikasi 4nm yang dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengelola tugas berat dengan efisien dibantu dengan pilihan RAM 12GB atau 16GB dan memori internal 256GB, 512GB hingga 1TB Poco F6 menjanjikan multitasking yang mulus dan ruang penyimpanan yang luas untuk semua aplikasi game dan media kalian Poco F6 menawarkan pengalaman fotografi yang mengagumkan dengan konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 50MP, ultrawide 8MP, dan sensor kedalaman 2MP baterai berkapasitas 5000mAh memastikan bahwa Poco F6 dapat bertahan seharian penuh dengan penggunaan normal ditambah lagi dengan dukungan pengisian cepat 90W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada Infinix Note 40S Ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,78 inci yang mendukung refresh rate 120Hz memberikan pengalaman visual yang sangat halus dan jernih Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G9 9 Ultimate ponsel ini juga dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB dan RAM 8GB Untuk kebutuhan fotografi Infinix Note 40S hadir dengan kamera belakang triple yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera 2MP, dan sensor key VGA Kamera depannya beresolusi 32MP, cocok untuk selfie dan video call dengan kualitas tinggi Baterai berkapasitas 5000mAh pada Infinix Note 40S didukung oleh teknologi pengisian cepat 120W Yang keempat, HP ini rencanakan akan hadir resmi di Indonesia dengan harga terjangkau Yang keempat ada Oppo Reno 12 dan Oppo Reno 12 Pro Oppo kembali memperkenalkan dua ponsel andalannya di seri Reno, yakni Oppo Reno 12 dan Oppo Reno 12 Pro Kedua perangkat ini hadir dengan spesifikasi yang canggih dan fitur menarik yang siap memenuhi kebutuhan pengguna di berbagai segmen Kedua model Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,7 inci yang mendukung refresh rate 120Hz Di sektor performa Oppo Reno 12 Pro ditenagai oleh prosesor Mediatek Dimensity 9200+, sementara Oppo Reno 12 menggunakan Dimensity 8250 Kedua perangkat ini hadir dengan dua opsi penyimpanan internal 256GB dan 512GB Dengan RAM 12GB atau 16GB memastikan multitasking yang lancar dan ruang penyimpanan yang cukup untuk berbagai kebutuhan Baik Oppo Reno 12 maupun Reno 12 Pro dilengkapi dengan sistem kamera belakang kamera utama 50MP serta telephoto 50MP dan satu kamera 8MP ultrawide Kamera depan 50MP pada kedua model ini memastikan selfie dan panggilan video dengan kualitas yang sangat baik Keduanya dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang mampu bertahan sepanjang hari fitur pengisian cepat 80W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Realme GT 6 Realme GT 6 dilengkapi dengan layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz Layar ini memberikan tampilan yang sangat mulus menjadikan setiap gesekan dan transisi pada layar terasa lebih responsif Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 yang dibuat dengan proses fabrikasi 4nm Realme GT 6 menjanjikan performa yang sangat cepat dan efisien Realme GT 6 menawarkan pilihan memori internal yang luas 256GB atau 512GB RAM yang tersedia dalam pilihan 8GB, 12GB atau 16GB Memastikan bahwa multitasking dan akses aplikasi berjalan tanpa hambatan Kamera belakang ganda pada Realme GT 6 terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor ultrawide 8MP Kamera depan 32MP menyediakan selfie yang tajam dan jelas cocok untuk kebutuhan foto pribadi maupun video call Baterai berkapasitas 5500mAh dengan teknologi pengisian cepat 120W Realme GT 6 dapat diisi dayanya dengan sangat cepat Berikut ini adalah estimasi harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Nubia Focus Pro Nubia Focus Pro tampil dengan desain elegan yang mengedepankan keunikan pada bagian kameranya Desain kamera yang menyerupai kamera DSLR ini tidak hanya memberikan estetika yang menarik tetapi juga meningkatkan pengalaman fotografi pengguna Layar IPS LC diberukuran 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz memberikan tampilan visual yang jernih dan responsif Ditenagai oleh prosesor Unisoc T760 Nubia Focus Pro menawarkan performa yang handal dan efisien Didukung oleh RAM 8GB multitasking menjadi lebih mudah dan cepat kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB Kamera belakang ganda terdiri dari sensor utama 108MP dengan OIS dan sensor tambahan 2MP Kamera selfie beresolusi 32MP juga menawarkan hasil foto selfie yang jernih dan memuaskan Cocok untuk pengguna yang gemar berfoto Nubia Focus Pro dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000mAh dukungan pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Samsung M15 5G Samsung M15 5G dilengkapi dengan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz Di sektor performa Samsung M15 5G ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6100 Plus penyimpanan internal 128GB dan 256GB Dengan RAM 6GB atau 8GB Kamera utama 50MP, kamera ultrawide 5MP dan kamera makro 2MP, kamera depan 13MP cukup andal untuk selfie dan panggilan video Dengan baterai berkapasitas 6000mAh fitur pengisian cepat 25W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Poco M6 4G Poco M6 4G dilengkapi dengan layar IPS LC di berukuran 6,79 inci yang menawarkan resolusi tinggi dan refresh rate 90Hz Ditenagai oleh MediaTek Helio G91 Ultra Poco M6 4G mampu memberikan performa yang kuat dan efisien Smartphone ini tersedia dalam 2 varian memori internal yaitu 128GB dan 256GB Yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penyimpanan pengguna Selain itu Poco M6 4G juga hadir dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB Memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dengan cepat dan tanpa hambatan Di sektor fotografi Poco M6 4G mengusung kamera belakang ganda dengan resolusi 108MP Dan 2MP tersedia kamera depan dengan resolusi 13MP Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5.030 mAh Selain itu dukungan pengisian cepat 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang terakhir ada Oppo A3 Pro Oppo Indonesia kembali membuat gebrakan di pasar smartphone dengan peluncuran Oppo A3 Pro Sebuah perangkat yang menggabungkan teknologi canggih dengan ketahanan luar biasa Oppo A3 Pro dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz Menghasilkan tampilan yang sangat mulus dan responsif Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7050 fabrikasi 6nm tersedia dalam 2 opsi RAM 8GB dan 12GB Serta 2 pilihan penyimpanan internal 256GB dan 512GB Kamera belakang ganda dengan sensor utama 64MP dan sensor kedalaman 2MP kamera depan 8MP Salah satu fitur unggulan Oppo A3 Pro adalah ketahanannya terhadap air dan debu dengan rating IP69 Yang tidak hanya melindungi dari cipratan air tetapi juga tahan terhadap air panas Selain itu baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 67W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Nah itulah dia tadi bocoran HP terbaru yang akan hadir resmi di Indonesia Kami akan selalu memberikan update terkini mengenai smartphone yang bakal dirilis sepanjang tahun 2024